Malam hari ini, apa yang akan aku ceritakan bisa saja terjadi padamu yang sedang mendengarkan. Dimana hal kecil yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya, ternyata membawa petaka. Namaku Daud, aku tinggal di sekitaran daerah Bandung Timur, agak sedikit pelosok, desa, dan dekat dengan pemakaman umum. Aku tinggal sudah cukup lama di sana, sehingga ketika orang bilang, Rumahnya dekat kuburan ya, di belakang rumah kamu kuburan, pemakaman umum, gak takut apa. Pertanyaan-pertanyaan yang selalu ku dengar, dan pastinya selalu ku jawab, udah biasa. Iya, selama aku tinggal di dekat pemakaman umum, mungkin untukku, aku tidak merasakan hal-hal yang aneh, biasa-biasa saja. Karena menurutku, toh, itu menjadi tempat peristirahatan terakhir kita. Justru, kejadian yang aku alami ini, bukan berada di rumahku yang bersebelahan dengan pemakaman umum. Saat itu, aku mengambil pekerjaan sebagai part-timer di salah satu tempat makan yang ada di kota Bandung. Sif kerjaku full, dari awal buka, hingga tutup. Mulai jam, dua siang aku masuk, membereskan ini itu. Lalu tempat makannya buka di sore hari, dan sekitar jam sepuluh malam, atau paling lambat jam sebelas. Restoran itu tutup. Kurang lebih, sudah satu minggu aku bekerja di sana, dan ya itungannya masih training. Masih memakai seragam, hitam putih, kemeja putih, celana hitam. Sedangkan yang lain, sudah memakai seragam, pada umumnya. Aku dengan giat, disiplin, coba menjalani pekerjaanku, dengan benar. Sampai, semuanya berubah ketika maklam itu tiba. Hari Kamis, di malam Jumat, cuaca Bandung sedang tidak baik-baik saja. Hujan turun, sangat deras dari jam 4 sore. Karena hujannya cukup deras, restoran saat itu, tidak begitu ramai seperti biasanya. Terbilang sepi. Bahkan bisa hitungan jari. Sampai jam 8 malam, di restoran tidak ada siapa-siapa. Teman-temanku yang lain, yang notabene, sudah lebih lama bekerja di sana, bilang, biasanya kalau sudah seperti ini, sampai nanti malam tidak akan ada pelanggan lagi. Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di belakang. Di belakang itu maksudnya dekat dapur, ada sebuah tempat yang bisa dipakai untuk pegawai nongkrong, menunggu, dan beristirahat. Nah, sedang aku disuruh berjaga. Barangkali ada yang datang. Kurang lebih lima orang bekerja saat itu pergi untuk istirahat. Dan aku pun duduk di dekat meja kasir sambil menunggu ada pelanggan yang datang. Setengah jam kemudian, tiba-tiba, ada seorang pelanggan berjalan masuk dan terlihat berdiri di pintu masuk atau pintu depan restoran ini. Dia seorang perempuan memakai baju hitam, tangan panjang, dan rok yang cukup panjang kurang lebih sedikit di bawah lutut. Pakaiannya serba hitam, namun terlihat sangat basah kuyup karena kehujanan. Rambutnya panjang dan lepek terkena air hujan. Dia melihat kiri, kanan, mencari seseorang, dan refleks aku pun mengampirinya. Dia lalu tersenyum padaku dan bilang, Dia lapar dan ingin makan. Aku pun mempersilahkannya untuk duduk. Sejak langkah kakinya membasahi lantai menuju kursi dan meja tempat dia makan. Lalu dia pun duduk dengan keadaan yang basah kuyup. Aku coba saat itu tawarkan apakah perlu handuk karena rambut pakaiannya semuanya basah. Dia bilang tidak usah. Hanya menjawab saya ingin makan. Laku pun memberikan menu untuk dia pilih. Namun tanpa melihat menu itu dia hanya bilang dia mau ayam bakar satu porsi. Dan minta minumnya teh tawar panas. Begitu katanya. Aku pun segera mencatatnya dan berjalan menjauhi perempuan itu. Perhatikan dia tidak membawa tas dan baju yang dia kenakan pun sepertinya tidak ada sakunya. Aku jadi sedikit agak ragu bagaimana cara dia membayarnya nanti ya. jangan-jangan ini hanya orang tidak waras yang ingin minta makan. Karena terlihat dari raut wajahnya hujan-hujana seperti orang stres saja. Karena tanggung dia sudah memesan aku pun coba menghampiri teman-temanku yang lain untuk bilang bahwa ada orderan. Mereka yang sedang mengobrol santai di belakang dan beristirahat langsung bergegas masuk ke dapur. dan ke posisinya masing-masing. Tapi sebelum itu ku bilang perhatikan deh orangnya kayaknya gak aneh. Takutnya dia gak bayar. Salah satu manager siapku disana bilang yaudah gak apa-apa. kalaupun dia gak bisa bayar ya setidaknya kita membantu. Tapi pastikan saja dulu. Aku pun mengiakan mereka lalu sibuk membuatkan makanan dan nanti ketika sudah. Selesai makanannya aku akan mengantarkannya lagi ke perempuan itu. Arif yang saat itu bekerja sebagai kasir dia memanggilku. mana pelanggannya dia bilang gitu. Sekulihat di kursi tempat yang tadi dia duduk perempuan itu sudah gak ada. Wafra aku berjalan mendekatinya posisi kursinya terlihat berubah memang dan masih basah. Aku cari-cari ternyata kupikir dia kabur tapi ternyata tidak. Perempuan tersebut pindah kursi di area outdoor yang memang masih ada atapnya. Dari kejauhan ku bilang dan memberikan kode bahwa orangnya pindah ke sebelah sana. Ia pun mengangguk dan ya sudahlah kami tinggal menunggu makanan dan aku mengantarkannya. Terberapa lama makanan pun selesai dan aku mengantarkannya ke perempuan tersebut yang sedang duduk menunduk dengan baju yang masih basah kuyuk. Tetesan air membasahi lantai di sana. ini mbak pesanannya satu paket ayam bakar sama teh tawar panas. Begitu kusajikan perempuan itu langsung mengambil gelas teh tawar panas itu dan meminumnya di dalam kondisi yang sangat panas. Aku tersentah kaget teh tawar panas itu sangat panas bahkan masih mengebul dan perempuan itu meminumnya seakan itu hanya air biasa yang tidak panas sama sekali bahkan meneguknya sampai habis lalu menyimpan gelasnya kembali di atas meja perempuan perempuan itu pun lalu melahap ayam bakar tersebut dengan cara yang cukup barbar memakai tangan menggigitnya dan sepertinya tanpa mengunyahnya dia langsung menelannya aku mundur perlahan takutnya ketika aku perhatikan kesana ya sepertinya tidak sopan saja aku berjalan kecil kembali dan kulihat temanku yang ada di meja kasir itu aku bilang padanya itu agak aneh perhatiin saja takutnya kabur temanku yang jaga dikasih bilang pintu masuk dan keluar kan cuma satu di depan saja dan di pinggir di otot sana tidak ada pintu sama sekali jadi kalau lari pun ya terlihat dari sinilah kami pun menunggu dan terus menunggu hari semakin malam dan sepertinya perempuan itu tidak kunjung keluar dari tempat makan di outdoor sana aku meminta temanku untuk mengantarku melihat kondisinya ketika kami berjalan mendekati ruang outdoor itu untungnya aku masih melihat perempuan itu ada di sana tidak kabur dia duduk masih menundukkan kepalanya kupikir dia akan kabur temanku yang mengantarku berkata padaku mana orangnya kok gak ada jelas-jelas aku lihat perempuan itu sedang duduk di kursi meja makan tapi kenapa temanku bilang dia tidak melihat siapa-siapa di sana aku pun mulai bertanya di Granada yang cukup serius itu perempuannya ada duduk di situ emangnya kamu gak lihat temanku menggelengkan kepalanya dan tidak melihat ada siapa-siapa di sana hanya gelas dan meja serta piring yang sudah kosong berantakan tidak ada orang sama sekali di sana pada detik itu dia berkata seperti itu aku masih melihat perempuan berbaju hitam masih duduk di sana temanku lalu pergi meninggalkanku dan dia bilang udahlah ikhlasin aja semoga keganja rejeki aku tidak mengerti jelas aku melihat sosok perempuan itu masih ada di sana aku pun menghampiri perempuan itu semakin dekat dan nyata jelas tidak berbentuk seperti hantu yang transparan padat seperti manusia pada umumnya dan dia duduk di situ dia melihat ke arahku perempuan itu tersenyum dan bilang padaku terima kasih atas makanannya aku hanya terdiam jantungku berdegut kencang keringatku berjucuran perempuan itu lalu berdiri sepanjang dia berjalan keluar dari tempat itu air mengalir dari badannya aku hanya melihat sosok itu keluar berjalan tak bisa bergerak belum sampai di pintu depan kurang lebih berjarak sekitar 7 meter dari tempatku berdiri perempuan itu berbalik melihat ke arahku berdiri tegap dan tiba-tiba astaga tubuhnya semakin memanjang dan terus memanjang membuat perempuan itu menjadi terlihat semakin tinggi dan tinggi dan tiba-tiba saja melesat melayang menembus langit-langit bangunan ini disertai suara tertawa cekikikan yang menyeramkan aku langsung buru-buru lari kembali pada teman-temanku yang lainnya dan reflek ku bilang pada teman-temanku aku melihat kuntilanak hitam aku yang panik coba ditetangkan dengan temanku lalu kami pun hari itu buru-buru menutup resto dan pulang ke rumah masing-masing keesokan harinya ketika aku masuk aku bertemu dengan senialku yang lain dia menyapa aku dan bilang kemarin ada kejadian ya ya aku pun bilang iya dan seniorku itu bilang sosoknya perempuan berbaju hitam-hitam dan dia minta makan aku pun membenarkannya persis seperti itu seniorku bilang ya dia juga pernah mengalaminya itu bukan manusia dan sosok tersebut sering muncul di malam Jumat saat hujan sedang deras dan restoran sedang sepi lain kali jika terjadi lagi hal seperti ini dan melihat sosok perempuan itu berada di depan pintu restoran jangan pernah sekali-kali untuk mendekatinya selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati Terima kasih.